Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sewing Lovers Jumpa lagi di channel saya Dinar Alwi Bersama kita belajar menjahit Oke Sewing Lovers Sebelumnya Kita masuk materi ya Ibu minta maaf ya Sewing Lovers Di video ibu yang Lalu-lalu Ada pecak olah dan Merubah desain ya Mungkin diantara kalian ada yang nonton Kemudian penasaran dengan hasil jadinya Jadi ibu minta maaf ya Ibu tidak sempat untuk memberikan Video Cara pembuatannya ya Karena kebetulan Sudah keburu Untuk diambil oleh pelanggannya Dan ibu tidak sempat untuk Shoot video proses Pembuatannya Jadi ibu mohon jangan kecewa ya Insyaallah berikutnya ibu akan Lebih Memberikan Materi perubahan pola Langsung Dengan prosesnya Oke Baiklah Sewing Lovers Bagi yang baru mampir Dan baru nonton channel ibu Tolong di subscribe ya Dan tekan tombol loncengnya Dengan cara seperti itu Kalian telah mendukung channel ibu Untuk terus berkarya Dan memberikan materi Tentang menjahit Sesuai kemampuan ibu ya Baiklah kesempatan kali ini Ibu akan memberikan Pelajaran bagaimana kita Membuat mukenah Ya Ini buat untuk Kita pakai sehari-hari Ya boleh Nah bahan yang kita butuhkan Apa saja Nah untuk bagian Mukenahnya sendiri Ibu menggunakan Bahan 2 meter 60 cm Dimana Lebar bahannya 150 cm Kenapa Kenapa Ibu pakai 2 meter 60 Karena Sesuai permintaan pelanggan ya Dia menginginkan Panjang bagian depan Untuk mukenahnya itu Lebih panjang Jadi Biasanya sih Standar Kita pakai 2 meter 50 Ya Jadi 250 cm Dan Paling pendek Mukenah itu 2 meter 25 cm Oke Untuk bagian Roknya sendiri Ibu menggunakan Bahan 120 cm Dan tentunya Kita pakai Lebar kain Dan kita akan Menggunakan Sepenuhnya Ya tidak ada Pemotongan Untuk bagian Roknya Dan Disini Ibu menggunakan Karet Lebar 2 cm Ya Kurang lebih 2 cm Boleh Kalian Pakai Lebar karet 3 cm Ya Sesuai selera Ya Disini Panjang karetnya itu 60 cm Dan Untuk Tali mukenahnya Sendiri Ibu menggunakan Karet 1 cm Yang lebar 1 cm Ya Dengan panjang 30 cm Untuk Karet Di bagian Dahi Ibu menggunakan Sama ya Talinya Lebar 1 cm Dan Untuk Panjang Yang ibu Gunakan 15 cm Oke Dicatat ya Same lovers Kita akan Masuk ke Proses Pengguntingan Dulu Oke Dengan pinggiran Kain Ibu lipat Kesini Terus Tengah Lipatannya Disana Ya Ibu akan Menggunakan Seluruh Dari panjang Kain 2 meter 60 cm Ini ya Dan Ibu akan Membuat Lengkungan Langsung Ke Ujung Ibu Tidak Membuat Gambaran Lingkarannya Lagi ya Jadi Ibu akan Membuat Seakan-akan Di bagian Sini Agak Lurus Dulu Ya Terus Semakin Kita ke Arah Sini Kita Mengarah Kedalam Kita Seakan-akan Membuat Lingkaran Seperti ini Sewing Overs Kalian Boleh Lihat Ya Tadinya Ibu Ingin Menggambar Lingkarannya Ya Tapi Ini Terlalu Sulit Ya Sewing Overs Soalnya Full Jumbo Jadi Ibu akan Mengambil Sesuai Lebar Kain Ya 150 Zentimeter Oke Paham ya Sewing Lovers Untuk Menggambar Ibu Tidak Gambar Lagi Jadi Seperti Ini Penampilan Hasil Guntingan Untuk Muka Nanya Ya Baiklah Sewing Lovers Kita Lanjut Ya Kita Akan Membuat Perlengkapan Dari Muka Nanya Ini Sisa Kainnya Yang Tadi Ya Nah Sekarang Ibu Ambil Satu Ya Nah Ini Lebar Kain Ibu Lipat Ke Arah Sini Membentuk Seperti Terus Untuk Yang Kesini Ibu Pakai Sekitar 36 Sentimeter Ini Buat Apa Ya Itu Bagian Kepalanya Untuk Lapisan Lapisan Dalamnya Perhatikan Sewing Seperti Ini Nah Selanjutnya Setelah kita Buat Seperti Ini Kita Ukur 36 Ke Arah Sini Boleh Lebih Ya Seterserah Terus Untuk Lebar Ke Arah Sini Ibu Pakai 5 Sentimeter Untuk Kedalaman Kepalanya Kita Pakai Secukupnya Kain Misalnya Ibu Disini Pakai 20 Ya Kalau Misalnya Kayanya Lebih Atau Kurang Boleh Lebih Dari 20 Sentimeter Terus Kita Tinggal Garis Seperti Ini Nah Dari Situ Ibu Masuk 5 Sentimeter Lagi Di Bagian Dagu Di Bagian Dagu Itu Kita Ambil Lebar 9 X 9 Talinya Ini Ukurannya 30 Panjang Karet Berarti Kita Membutuhkan Bahan 2 Apa 2 kali lipat Ditambah Lagi Setengah Dari Ukuran Karet Misalnya Karetnya 30 Sentimeter Ibu Tambah Menjadi 60 Jadi Ibu Butuh Tali 60 Sentimeter Ditambah 15 Lagi Menat Menjadi 75 Sentimeter Oke Sekarang Ini Untuk Bagian Di Dagu Ini Lebarnya 9 9 9 9 Kemudian Yang Ini Tadi Ini Panjangnya Dari Sini 36 cm Jadi kita Lipat Seperti ini Ada Lipatan Di bagian Sini Ini cm Ini 5 cm Dan Di bagian Sini 5 cm Tarik Garis Oke Jadi Inilah Kelengkapannya Selanjutnya Kita Masuk Ke Proses Menjahit Bismillahirrahmanirrahim Oke Sewing Lover Sekarang Saatnya Kita Masuk Ke Proses Menjahit Pertama Ibu Akan Menjahit Bagian Ini Dulu Mana Ya Ini Ini Untuk Yang Di bagian Dagu Ukuran 9x9 Ibu Lipat Segi Berbentuk Model Segitiga Seperti ini Ini Bagian Baikain Kita Buat Seperti ini Ibu Akan Jahit Juga Untuk Tali Tali Mukananya Untuk Tali Mukananya Kita Jahit Seperti Biasa Saja Di Bagian Baik Kita Lipat Seperti Ini Terima Di Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, bisa saja bagian yang pinggiran kain yang rapta itu bagian baik kain. Terima kasih. 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 Oke, seperti ini. Nah, ibu akan beri tanda titik tengah pada bagian ujung kepalanya. Oke, Sewing Lovers. Sekarang kita masuk ke bagian wajahnya. Penyelesaian bagian wajah ibu sudah memberikan titik tengah di sini. Nah, ibu lupa beritahu kalau ibu akan menggunakan renda seperti ini untuk di bagian wajahnya ya. Nah, caranya seperti ini, Sewing Lovers. Nah, ini titik dengan titik atas. Ibu bagi dua seperti ini dulu ya. Untuk menentukan bagian proses pemasangan itu, talinya ya. Itu seperti ini. Jadi, ada tanda titik tengah-tengah dari antara ini dengan ini. Nah, sekarang ibu sematkan rendanya seperti ini. Ini bagian tengah. Seperti ini. Oke, nah. Untuk segitiganya ini, ibu letakkan seperti ini. Jadi, ini agak ke bawah renda ya. Coba perhatikan Sewing Lovers. Ini turun sekitar dua lah. Agak lebih ke bawah ya. Terus, yang ini kita juga lebihkan ke arah bawah seperti ini posisinya. Kita pentul dulu ya, Sewing Lovers. Supaya tidak bergerak seperti ini. Lalu, arahkan dengan baik kerendanya. Dan posisikan ini miring. Ya, oke. Disimak baik-baik ya Sewing Lovers. Jika kalian merasa kesulitan, kalian boleh ulang-ulang video-video ibu ya. Sampai kalian memahaminya atau kalian komen di kolom komentar. Ini, ibu ada talinya. Arah sisi ini, saya arahkan ke bawah seperti ini. Kalau saya akan alesnya buatan sampai di kolom komentar. Saya datang ke bawah hanya Greens. Yang ini perlu menikmati oleh saya. Dan di bawah sehingga ini akan di sedang ke bawah. Sampai saya lihat, Europy. Dan di bawah ini akan dikasih NY. cabeza dan m 어떻게 dariDENosphatif lipas menukah ingat perhatikan cara ibu ya arahkan dengan baik nah seperti ini ya di bagian sininya ya oke selanjutnya kita pertemukan titik bahan dalaman untuk di kepala ya pertemukan titik tengahnya kita dengan yang di mukena tentul ya tinggal ikuti bagian sini ya kalau bisa dipentul-pentul ya tapi ini ibu langsung ya setelah mendapatkan titik bawahnya sini sini setelah ibu dapatkan titik ini temukan dengan ini pokoknya pokoknya jika sewing lovers merasa kesulitan ini kan bagian jahit yang terjahit tadi yang segitiga ya kita pertemukan dengan yang ada di sini kalau bisa dipentul-pentul dulu ya sewing lovers supaya kalian tidak kesulitan jangan seperti ibu jadi ibu tinggal jahit ibu tinggal merasakan bahwa titik kerendanya ada di sini oke jadinya seperti ini ya ini yang kita jahit tadi sewing lovers ya ibu mulai dari sini ke sini ke sini lalu ke sini ya berakhir di titik sini lalu bagian bawahnya kita jahit ke sini maka jadilah seperti ini nah oke sewing lovers sekarang ibu buat mau jahit di bagian dekat tali ya yang dekat tali ini ya pas ini dari titik pinggir ini ke sini kita perkirakan sekitar 1 cm atau bisa masuk karet untuk yang didahi ya oke kita stick mesin dulu perhatikan bagiannya ini khusus di bagian dekat tali ya oke sewing lover sekarang kita masukkan untuk tali di bagian dahinya oke kita cek kembali sampai lewat nah tuh ini karetnya sudah di ujung ya jadi jika karetnya sudah di ujung kita setik mesin dulu ya kembali 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 oke karet sudah kepasang seperti ini nah selanjutnya ibu akan jahit di bagian sini ini ya ibu arahkan ke sini kita akan stick mesin ya hasilnya hasilnya oke sekarang kita akan lipat bagian dalaman di bagian kepalanya oke ibu akan jahit ya hasil yang sudah kita pentul selamat menikmati seperti ini hasil dari bagian dalaman kepala mukena oke tahap terakhir kita akan melipat bagian bawahnya ya oke selamat menikmati selamat menikmati dengan cara dengan cara menggunakan sepatu sepatu lipat dengan model seperti ini oke sudah lihat ya nah oke selanjutnya caranya cara pemakaiannya seperti ini kita lipat dulu nah terus kita lipat lagi kita buat lipatan sekecil mungkin untuk bagi awal-awal memang kita lipat secara manual secara manual saja ya oke tekniknya sendiri sebenarnya ini hasilnya seven verse agak besar ya karena memang ukuran sepatunya itu 2,4 mili jadi kurang kecil caranya kita arahkan saja ke corong seperti ini lalu usahakan seakan terlipat dan angkat sedikit ini tarik yang ini tarik yang ini tuh seperti ini ini gunanya untuk mengarahkan ke arah lubangnya ya memang kalau untuk latihan awal-awal itu biasanya agak sulit ya tapi jika kalian latihan terus latihan terus kalian akan lebih mudah memahami permintaan dari sepatunya ya karena ibu juga kadang masih apa ya masih sering salah biasanya biasanya jika tidak terarah dengan baik itu hasilnya akan keluar oke oke Saving lower sekarang Sudah mau sampai ya Jadi untuk tahap akhirnya Ibu akan lipat secara Manual lagi Kita lepaskan dari sepatunya ini Angkat sepatu Bebaskan Lalu kita tindis Oke Seperti ini Oke Untuk ini Ada sisa-sisa kainnya bertiras ya Jadi kita bersih-bersihkan ya Saving lower Seperti ini Jadi untuk bahan kain yang bertiras itu Kita bersih-bersihkan Seperti ini Alhamdulillah Hasilnya sudah jadi Saving lower Sekarang itu tes ya Selamat menikmati Selamat menikmati Sari kata-kata Dari tujuan Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.